Secara namanya Cloud TRP itu memanfaatkan cloud service sebagai tempat menyimpan dan bukan hanya menyimpan tapi juga bisa dijadikan tempat untuk restorasi. Restorasi file backup tadi secara incremental atau full replikanya. Misalkan Cloud TRP ini saya contohkan dalam sebuah case kita punya beberapa VM dan VM ini ada di cloud kemudian backupnya sendiri kita simpan di cloud provider yang sama. Terus terjadi sebuah crash pada server host dimana VM ini berjalan yang biasanya kita tidak punya pilihan lain selain menunggu si server hostnya ini untuk kembali aktif atau failover. Dalam perencanaan Cloud TRP kita bisa membuat skenario seperti ini. Misalkan backup VM tadi yang ada di cloud kita simpan di lokasi yang berbeda atau di cloud provider yang berbeda dan saat terjadi insiden dari backup yang kita simpan itu bisa langsung kita buat menjadi VM baru dan nantinya berjalan di cloud provider tersebut dari RTO atau recovery point objektif yang paling dekat. Dan ini hanya bersifat temporary. Jadi misalkan insidennya sudah selesai, VM kita yang baru itu yang ada di RC bisa dimatikan kemudian kembali ke primary atau di on-premise atau di cloudnya. Nah nanti backup solution yang akan saya tampilkan ada juga fitur cloud TRP ini. Kemudian dengan melakukan recovery di cloud TRP ada beberapa kategori juga. Jadi secara recovery nya kita bisa kategorikan ke dalam cloud DR, terus ada juga warm DR sama hot DR. Cloud DR itu cara merecovery yang paling sering kita jumpai atau gunakan yaitu dengan restorasi data, data backup secara utuh, paling salin dari on-premise ke server atau dari server ke server. Contohnya kita langsung override aja si image VM nya langsung atau membuat VM baru. Nah cara ini memang yang paling simpel, lebih sedikit stepnya tapi memang prosesnya itu agak sedikit lama ketika melakukan recovery. Kemudian yang kedua ada warm DR. Langkah ini konsepnya seperti aktif pasif. Jadi misalkan kita punya server A dan server B terus kita punya service yang disimpan di kedua server tersebut. Data yang ada di dua server ini disinkronisasi jadi dua-duanya stepnya sama. Tetapi yang aktif menerima request hanya server A. Jadi server B ini hanya menunggu atau standby dan hanya aktif ketika server A mengalami crash atau tidak bisa menerima service seperti itu. Kemudian yang ketiga ada hot DR. Hot DR ini bisa dibilang juga high availability. Jadi dalam runtime yang paralel kita punya beberapa server dengan service yang sama bisa melayani request secara bersamaan dan kalau misalkan salah satunya rusak masih ada dua lain. Jadi hanya ada perpindahan workload dari server A ke server B atau C tapi dari sisi pelanggan tidak merasakan impactnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.